Intro Salah satu yang saya tradisikan dalam rumah tangga adalah makan bersama Karena ketika kita makan bersama, bersama keluarga, bersama istri, bersama pasangan kita, bersama anak-anak kita Itu banyak percakapan-percakapan yang tidak kita duga bisa menambah ilmu pengetahuan kita Bisa juga kita mendengar cerita dari anak-anak kita curhatnya seperti apa Satu hari penuh dia main-main dengan temannya Salah satunya yang saya alami bapak-bapak ibu-ibu Ketika makan bersama dengan anak-anak Saya bilang sama anak saya Tolong ambilkan saya tisu Saya butuh tisu, tolong ambil tisu Lalu anak saya mengambil tisu gulung Yang sudah dimasukkan ke dalam tempatnya Biasa ini kita temukan di dagang-dagang bakso bapak ya Macem-macem terus model dari tempatnya ini Setelah saya ambil tisu, anak saya bilang apa Hanya di Indonesia ya pak katanya Tisu toilet ada di meja makan Mendengar ucapan anak saya ini saya mikir keras bapak Saya mikir keras supaya apa dari apa yang dia sampaikan ini Saya bisa menyampaikan pelajaran Walaupun di dalam hati saya bilang Iya ya Padahal kalau kita mau belanja di supermarket Itu di keterangannya itu pak Tisu toilet Yang bunder-bunder Ini tisu toilet keterangannya di supermarket Tapi sebagian kita Tidak hanya yang jadi dagang bakso Atau dagang gaki lima Mungkin di rumah tangga kita Kita taruh itu di meja makan Lalu setelah beberapa detik berpikir Alhamdulillah Saya ada ide Lalu saya bilang apa sama anak saya Seperti itulah kita nak Walaupun ini tisu toilet Kalau ditaruh dia di meja makan Ya digunakan dia untuk membersihkan mulut Walaupun ini tisu toilet Karena dia berada di meja makan Ya kita gunakan untuk membersihkan mulut Ngelap muka kalau keringetan Begitupun sebaliknya Walaupun dia tisu wajah Kalau ditaruh di toilet Maka digunakan untuk ngusap apa Dan mungkin wajah Walaupun dia tisu wajah Nah Seperti apa kita membawa diri kita Maka seperti itulah nilai kita Anakku saya bilang Walaupun kita tisu toilet Kalau kita membawa diri kita terhormat Maka orang pun akan menghormati kita Tapi walaupun kita tisu wajah Tapi kita bawa diri kita ke toilet Maka orang pun akan memperlakukan kita Sebagaimana memperlakukan tisu toilet Dan bulan Ramadan ini Adalah bulan di mana kesempatan kita Untuk menunjukkan nilai terbaik kita Di hadapan Allah SWT Karena dalam sebuah hadis Baginda Nabi Muhammad SAW Bersabda Kala Rasulullah SAW Manusia yang paling baik itu adalah Dia yang panjang umurnya Dan dengan umur yang panjang itu Dia gunakan untuk sebanyak-banyaknya melakukan kebaikan Dan manusia yang terburuk Adalah dikasih umur panjang oleh Allah SWT Tetapi umur panjangnya Tidak bisa dia manfaatkan Untuk sebanyak-banyaknya melakukan kebaikan Jadi poinnya itu adalah Bagaimana kita melakukan kebaikan Dan menjadi orang yang baik Ada orang umurnya panjang Tetapi tidak dikenang Karena apa? Karena tidak meninggalkan kebaikan Tapi ada mungkin umurnya singkat Tetap dikenang Karena apa? Karena meninggalkan kebaikan Sehingga Seorang pujangga mengatakan Al-alimu hayatun ba'da mawtih Wal-jahilu mawtun kabla mawtih Orang yang alim Orang yang berilmu Orang yang mengamalkan ilmunya Orang yang baik Itu hayatun ba'da mawtih Tetap hidup setelah matinya Wal-jahilu Ada pun orang yang bodoh Tidak meninggalkan kebaikan Ramadhan ini tidak bisa membuat dia jadi baik Mautun kabla mawtih Maka dia mati sebelum matinya Artinya dia tidak bermanfaat Sehingga mudah-mudahan Kita semua Keluarga kita Warga masyarakat kita Bisa kita ajak Untuk benar-benar Memanfaatkan Ramadhan ini Sebaik-baiknya Karena kita tidak tahu Apakah ini Ramadhan kita yang berkali-kali Atau Ramadhan kita yang terakhir Ramadhan memang datang berkali-kali Tetapi kita yang belum tentu Bisa bertemu dengan Ramadhan berkali-kali Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu an la ila ila anta Astaghfiruka wa atubi ilaik Adhanallah wa iyaikum ila sabihin Falah Wal muafiq Laqwa min turiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!